Inilah jagungan jahil. Jahil sendiri berarti penjara. Ya, Anda bisa menyebutnya kafe penjara. Bangunan yang terbuat dari bambu ini pun dibangun oleh para warga binaan lapas kelas 1 Lawakwaru Malang, pun dengan kursi hingga meja kafe yang ada. Inovasi ini menjadi wadah bagi para warga binaan berwirausaha. Setelah menerima pelajaran secara teori di dalam lapas, maka mereka pun langsung mempraktekannya di luar. Kafe yang terletak di jalan Asahan, Bunurjo, Kota Malang ini berada beberapa meter di luar lingkungan lapas. Letaknya yang berada di area pemukiman masyarakat sekaligus melatih warga binaan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa para warga binaan juga produktif dan tidak perlu ditakuti ketika nanti sudah menghirup udara bebas. Memperkenalkan bahwa lapas itu produktif. Tidak warga binaannya konsumtif. Makan tidur-makan tidur saja. Ini bentuk produktifitasnya. Bahwa mereka selama di lapas, dilaksanakan pembinaan, dan hasilnya bisa dilihat di lokasi ini. Terus ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain di lapas. Kalau saya baik, ya kan asesmennya bagus, hasilnya, terus berkasnya persiharatan administrasinya cukup, pasti akan bisa bekerja di sini. Untuk menjadi karyawan di kafe ini pun tidak mudah. Para warga binaan harus mengikuti seleksi ketat, seperti tidak pernah berkelakuan buruk selama dua tahun. Hal ini pun menjadi motivasi warga binaan yang lain untuk berkelakuan baik, karena para pekerja kafe akan diganti secara berkala. Bagaimana seleksi yang dilakukan hingga bisa bekerja di sini? Untuk seleksi, untuk bisa keluar menjadi kafe-nya kelakas itu, ya agak lama juga, Pak. Terutama untuk proses perizinan, sama ada catatan berkelakuan baik, kita ada pelanggaran. Terutama kan kitchen satunya juga anak, kalau di dalam kan ada pesantren, itu ada blok khusus, jadi buat ngaji. Jadi ada nilai positifnya, yang nilai itu ya bapaknya yang ngajak itu. Berarti seleksinya berat mas ya? Iya. Selain kafe, tempat pelatihan kerja ini pun juga menyediakan barbershop atau jasa layanan potong rambut. Sebagai pengadis kafe, turut digelar juga pameran lukisan yang merupakan hasil karya para warga binaan. Meski berada di lingkungan luar lapas dan terbuka bagi masyarakat umum, pengawasan dilakukan secara ketat bagi para warga binaan. Tren itu ketika penjemputan dari waktu pulang kerja kemudian kembali ke lapas, mereka juga dikawal oleh petugas. Pemiliputan Kompas TV Malang, Jawa Timur